Aku suka biologi, biologi soal, oh my god! Oke, sekarang kita akan bahas soal-soal genetika karena ada yang request untuk bahas soal-soal UTBK. Nah, disini kita akan bahas 5 soal. Untuk soal yang pertama, apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka dari perkawinan 2 orang tua yang keduanya berambut keriting heterozygote, kemungkinan anak-anaknya adalah Nah, soal yang kayak gini masih tergolong mudah. Kita lihat di soal ini, berarti ada sifat lurus, ada sifat keriting. Nah, untuk yang lurus, resesif, disini ada sifat resesifnya untuk lurus, berarti kita asumsikan lurus ini sebagai gennya kak kecil aja ya. Kak kecil. Kalau yang keriting, berarti dia yang dominan, berarti kak besar. Kalau yang resesif, kita panggilnya ki. Kalau yang dominan, kita panggilnya kak, biar lebih mudah. Oke, sekarang kita kawinin antara 2 orang tua yang keduanya berambut keriting heterozygote. Keriting kan kak besar, heterozygote berarti ada kak kecilnya. Berarti nanti yang kita kawinin adalah kaki, dikawinin dengan kaki juga ya. Nah gitu. K besar, k kecil. Kaki ya. Nanti kemungkinan anak-anaknya apa? Nah, kalau misalkan udah soal kayak gini, kita bikin aja pepan catur. Ini kaki, kawinin, ini kaki juga. Gitu. Berarti kita kawinin-kawinin aja. K, k besar-k besar berarti kakak. Ini kaki. Ini kaki juga. Ini kaki, berarti ini keriting. Ya kan? Ini keriting. Ini keriting juga. Ini lurus. Berarti perbandingan antara keriting dan lurus adalah Keritingnya ada 3, lurusnya ada 1. Berarti kalau diperbandingin ke 100%, ini jadi 75%. Ini jadi banding 25%. Ya kan? 75 tambah 25 jadi 100, kan? Gitu. Jadi jawabannya udah yang E. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Kromosom sel somatik wanita normal terdiri atas. Nah, ini gampang sekali ya. Ingat kalau misalkan manusia. Yaitu pasti memiliki 46 kromosom. Totalnya ya. Atau kalau misalkan ditulis dalam pasang, ada 23 pasang. Nah gitu. Ada 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Nah, manusia itu kan dibagi jadi dua ya. Ada yang wanita, ada yang pria. Kalau yang wanita, untuk menuliskannya seperti ini. Untuk yang autosomnya. 44 autosom ditambah XX. Ingat, wanita itu kromosom seksnya adalah XX. Kalau pada laki-laki, 44 kromosom autosom ditambah XY. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk pasang, 22 pasang ditambah XX. Kalau yang untuk laki-lakinya, yaitu 22 pasang ditambah XY. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah karena dia wanita, berarti pasti sepasang kromosom X. Ini 44 autosom ditambah sepasang kromosom X ini kan. Nah gitu. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya memiliki penglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa, oke yang harus kita garis bawahi disini adalah buta warna. Ingat, buta warna itu adalah salah satu dari kelainan gunosom. Nah, kelainan gunosom sendiri kan kalau kalian masih ingat, ada dua bagian ya. Ada yang terpaut kromosom X Sama terpaut kromosom Y Berarti kalau terpaut kromosom Y, dia itu hanya dibawa oleh laki-laki. Nah, untuk yang terpaut kromosom X, ini contohnya adalah buta warna. Dan masih banyak lagi, kalian bisa baca-baca lebih banyak lagi tentang terpaut kromosom X. Kalau terpaut kromosom Y, salah satu contohnya adalah webatose. Webatose itu penyakit yang ada selaput di bagian jari-jarinya. Terus, untuk buta warna sendiri, yang harus kalian ingat, jika laki-laki dinyatakan buta warna, dia itu pasti memiliki gen. Gennya itu bisa ada yang menuliskan CB, ada yang menuliskan BW, atau ada yang menuliskan C saja. Biasanya kalau aku lihat di buku-buku itu kebanyakan gen CB. Gen CB itu gen colorblind. Kalau gen BW, gen buta warna. Boleh ya, mau BW, mau CB, mau B saja. Itu ada kok. Nah, kalau laki-laki, dia yang dinyatakan buta warna adalah dia yang memiliki gen CB di X-nya. Nah, kalau misalkan dia-nya nggak ada. Orang dia terpaut kromosom X kan. Terus, untuk yang wanita, dinyatakan buta warna ketika ada gen buta warna di kedua X-nya gitu. Jadi, kalau misalkan di salah satu X-nya saja, dia dinyatakan normal. Normalnya adalah normal carrier gitu. Atau pembawa. Kalau normalnya normal yang sempurna, dia nggak ada gen CB di kedua X-nya. Nah, balik lagi ke soal. Di soal kan ada tulisan pernikahan antara wanita dan laki-laki. Berarti kita langsung saja bikin papan catur biar mudah. Nah, berarti antara perkawinan wanita dan laki-laki. Kita kawin saja langsung dulu biar mudah. X-X, ini X-X, ini X-Y, ini silangin sama sini, X-Y juga. Nah, di soal ada keterangan seorang anak laki-laki yang buta warna. Berarti di sini anak laki-lakinya buta warna. Nah, satunya lagi dia normal. Terus, dan dua anak perempuan berpenglihatan normal. Ini kan normal. Nah, normalnya kemungkinan apakah dia carrier atau normal seutuhnya. Kita lihat di sini. Dari sini saja kita sudah dapat. Berarti X-C-B-Y didapat dari, ininya sudah ada, Y-nya. Ini X, berarti kemungkinan di sini C-B. X-C-B-Y, ini ngasihkan anak X-C-B-Y. Berarti dia laki-laki yang buta warna. Gitu. Sudah ada kan jawabannya? Ini ibunya carrier. Ibu carrier. Ini ayahnya normal. Ayah normal. Gitu. Tapi kok ini nggak dikawinin? Orang di sini C-B, di sini tetap X boleh. Ini tulis saja di sini X-C-B-X. Ini kan tetap masih normal ya. Ini perempuan normal. Carrier gitu ya. Jadi, untuk jawaban dari soal ini adalah ibunya carrier. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata soal ini masih buta warna ya. Berdasarkan alis genetik, seorang gadis buta warna harus memiliki ayah yang mempunyai genotip. Seperti tadi tipsnya, langsung aja bikin perpencatur. Di sini ayah, di sini ibu. Boleh. Mau dibalik juga. Boleh. Berarti dia ngasilin anaknya yang buta warna. Kalau di sini buta warnanya X-C ya. Boleh mau X-C, mau X-C-B. Tergantung soal aja kita ikutin. Nah, ini nggak usah. Karena yang ditanyain hanya ini. Harus memiliki seorang ayah. Berarti ini ayahnya ya. Ini X-C. Berarti di sini X-C kan? Di sini X-C juga. X-C dikawinin lagi sama X-C. Berarti jadi X-C, X-C. Gitu. Jadi jawabannya yang seorang ayahnya. Ayahnya X-C, Y. Ini ya. Yang E jadi jawabannya. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sepasang suami istri bertengkar mempermasalahkan salah seorang anaknya yang bergolongan darah O. Sedangkan suami istri tersebut masing-masing bergolongan darah A dan B. Oke, ini kasus yang sangat lucu. FYI, ini adalah salah satu materi yang aku suka. Karena terkait dengan golongan darah. Yang harus kalian ingat, kita harus tahu dulu genotip dari masing-masing golongan darah. Untuk golongan darah O, dia itu genotipnya I, O, I, O. Atau I, O, I, O. Boleh. Kalau untuk golongan darah B, dia itu I, B, I, O. Untuk yang heterozigot. Kalau yang homozigotnya I, B, I, B. Kalau yang golongan darah A, dia itu heterozigotnya I, A, I, O. Atau untuk yang homozigotnya I, A, I, A. Kalau yang golongan darah A, B, dia itu hanya satu ya. I, A, I, B. Ini kata kunci untuk mengerjakan soal golongan darah. Kalau kalian tahu ini, udah kalian pasti mudah ngerjain soal ini. Nah, di sini kan anaknya adalah O ya. Ibu ayahnya siapa? Kok bisa anaknya O? Ternyata bisa. Meskipun ayah sama ibunya beda golongan darah sama anaknya. Kita lihat. Untuk pernyataan yang satu, istri A heterozigot, berarti A heterozigot itu I, A, I, O. Dan suaminya B homozigot. I, B, I, B. Kita kawinin aja. A ke B berarti A, B. Gak ada ya, gak ada O. Terus A ke B, A, B juga. A, E, O ke B, B. B, O ke B, jadi B juga. Berarti di sini gak ada O. Terus yang pernyataan yang kedua, istri B, istri B heterozigot berarti I, B, I, N, O disilangkan dengan suami A homozigot. I, A, I, A gitu ya, homozigot. Nah, kita kawininya satu-satu. I, B ke I, A berarti A, B. I, B ke I, A, B juga. O, I, O, I, A berarti A. O, A, O ke I, A berarti A juga. Jadi di sini gak ada ya, gak ada O. Nah, untuk yang pernyataan ketiga, istri A homozigot berarti I, A, I, A disilangkan dengan suaminya B heterozigot berarti I, B, I, Nol. Nanti kawinin aja. A ke B berarti AB A ke O berarti jadi A A ke B jadi AB A ke O jadi A juga Berarti gak ada yang anaknya O Udah Jawabannya berarti yang 4 Kita buktiin aja Istri A heterozygote I A I 0 Disilangkan dengan B heterozygote I B I 0 Berarti A ke B AB A ke O A O ke B B O ke O O berarti udah Jawabannya ada O Jadi pernyataan yang benar Adalah yang 4 saja Berarti jawabannya adalah D Nah itu adalah latihan-latihan soal untuk hari ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!